Intro Bismillahirrahmanirrahim Para pemirsa Dalwat TV yang berbahagia Mari kita lanjutkan kajian kita Dalam kitab Yahya'us Sunan Al-Mahjurah Yang ditulis oleh Sayyid Al-Allama Muhammad bin Al-Muhammad bin Alwi Alidrus Pembahasan kita berikutnya tentang Sunanun muta'allika bila'id Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan solat id Kita tahu bahwasannya Umat muslimin Umat islam memiliki dua hari raya Yaitu Idul Fitri dan Idul Atha Dan hukumnya Sunnah Balhiya'afdolna wafil Hukumnya solat id tadi Sunnah Bahkan paling afdolnya solat sunnah Dan juga ada yang mengatakan bahwasannya solat Idul Fitri ataupun Idul Atha Hukumnya Fardu Kifah Wa'indal Imam Abu Hanifah Dan menurut Imam Abu Hanifah Hukum solat id sendiri adalah wajib Dan kita tahu bahwasannya Waktu dari pelaksanaan solat id tadi Tuluk syamas ila zawal Terbitnya matahari Sampai tergelincirnya matahari Pada Idul Fitri Awal dari syawal Dan ketika hari Idul Atha Pelaksanaannya Pada 10 Dhul Hijjah Jadi sama dimulai dengan tuluk syamas Terbitnya matahari Baik solat id tadi dilakukan sendirian Ataupun berjamaah Ada beberapa sunnah Yang perlu kita perhatikan Dalam pelaksanaan solat id Yang pertama Ta'khiruha Mengakhirkan solat tadi Sehingga Antartafi'a qadrarum khin Naiknya matahari Menurut kadar satu tombak Jadi kira-kira 16 menit Atau 17 menit Dari terbitnya matahari Jadi misalnya matahari itu terbit Pada jam 6 pagi Maka kita kerjakan Jam 6 16 Jam 6 16 menit Atau jam 6 20 menit Atau Sambil menunggu jamaah yang lainnya Kita kerjakan Setengah tujuh Yang pertama Disunatkan juga Mengerjakannya di masjid Jika tidak Maka Dikerjakan di Tanah lapang Dan juga Disunatkan Ihya'ul-layla tul'id Bil'ibadah Menghidupkan Malam-malam hari raya Dengan melaksanakan Ibadah Dan Mendapatkan Ihya'ul-layl Yaitu Menghidupkan Malam hari raya Tadi Dengan Bersolat Isya' berjamaah Solat Subuh Berjamaah Atau Dengan Membaca Quran Atau Melaksanakan Solat Witir Dan juga Pada Sunnah Yang berkaitan Dengan hari raya Tadi Al-Ghusluh Yaitu Mandi Masuk Waktunya Di Pertengahan Malam Yaitu Setelah Jam 12 Tapi Yang paling Afdal Yang paling Utama Ketika Seseorang Tadi Mau Berangkat Ketempat Pelaksanaan Solat Eid Baik itu Di Masjid Atau Di Musallah Ataupun Surau Ataupun Dia Mau Melaksanakan Solat Eid Di Lapangan Dan Juga Di antara Sunnah Dia Ayat Habaila Musallah Eid Masyan Pergi Ketempat Solat Eid Dalam Keadaan Berjalan Ini Sunnah Yang Seharusnya Disunatkan Ketika Dia Berjalan Antara Jalan Berangkat Dengan Jalan Kepulangannya Tidak Sama Ini Mencari Jalan Yang Lebih Jauh Ketika Dia Berangkat Dan Menyari Jalan Jalan Yang Pintas Ketika Dia Pulang Ini Juga Sunnah Yang Tersendiri Ketika Seorang Tadi Mau Berangkat Ketempat Pelaksanaan Solat Eid Dan Dan Juga Diantaranya At Takbir Fil'id Membaca Takbir Di Waktu Eid Di Lebaran Meskipun Setelah Melakukan Solat Sunnah Baik itu Di Idul Fitri Ataupun Di Idul Ad Ad Memperbanyak Membaca Takbir Takbir Mengakhirkan Solat Idul Fitri Sampai Tingginya Matahari Dan Juga Memberikan Keluasan Waktu Bagi Orang Yang Mengeluarkan Zakat Tapi Kalau Solat Idul Ad Apa Takjil Menyegerakan Solat Idul Ad Agar Apa Orang Yang Menyebeleh Korban Bisa Bersegerah Dan Juga Disunatkan Al Iftar Orang Yang Mau Berangkat Solat Idul Fitri Dia Sarapan Dulu Dengan Korma Setelah Fajar Atau Dengan Makanan Yang Lainnya Karena Termasuk Sunnah Yang Tersendiri Fima Rawahu Anas Ibni Malik Dalam Satu Hadis Yang Direwatkan Sohabat Anas Bin Malik Radiyallahu An Anahu Kal Kanan Nabi Sallallahu Sallam Layakdu Yawmal Fitri Hatta Yakul Tamarat Waya Kul Hunnah Witran Dari Sohabat Anas Bin Malik Beliau Menceritakan Bahwasannya Nabi Sallallahu Sallam Beliau Tidaklah Pergi Ketempat Pelaksanaan Solat Idul Fitri Tidak Pergi Masjid Kecuali Setelah Makan Beberapa Kurma Dalam Hitungan Witir Dalam Hitungan Ganjil Yaitu Tiga Atau Lima Ini Untuk Solat Idul Fitri Tapi Untuk Idul Adha Dia Menahan Tidak Makan Setelah Solat Fajar Sampai Selesai Solat Id Terutama Bagi Orang Yang Berkorban Maka Orang Yang Berkorban Dari Disunatkan Untuk Sarapan Dengan Kabit Ut Hyatihi Jadi Untuk Orang Yang Berkorban Dia Disunatkan Untuk Sarapan Makan Makan Hati Dari Hewan Yang Dikorbankan Baik Itu Kambing Ataupun Sapi Ini Sunah Dan Juga Allah Tidak Kalau Kalian Melihat Hilal Pada Bulan Dul Hijjah Dan Ingin Seorang Dari Kalian Ingin Berkorban Maka Hendaklah Dia Menahan Diri Tidak Memotong Rambut Dan Kuku Kunyah Agar Bisa Menyaksikan Dan Jadi Saksi Nanti Di Hari Kiamat Ya Dan Juga Di Antara Sunnah Sunnah Yang Berkaitan Dengan Idul Fitri Antus Kulut Hiyah Yaitu Ketika Menyembelai Hewan Korban Sebelum Menyembelai Hewan Korban Tadi Hendaklah Apa Diberi Makan Dan Minum Dengan Baik Jadi Dan Dibaringkan Dengan Cara Yang Lembut Bukan Dengan Cara Yang Kasar Dan Juga Pisau Atau Alat Untuk Menyembelai Tadi Ditajamkan Dalam Hadis Kalau Kalian Pengen Nyebeleh Hewan Sembelian Kalian Maka Perbaguslah Dalam Menyembelai Tidak Berbuat Kasar Atau Ketika Dia Menyembelai Hewan Korban Tidak Tidak Meletakkan Hewan Yang Lain Di Hadapannya Menyembelai Hewan Maka Kambing Yang Lain Atau Sapi Yang Lain Agak Dijauhkan Tidak Didekatkan Kepada Hewan Yang Akan Disembelai Tadi Ini Diantara Sunnah Sunnah Nabi Yang Dilakukan Pada Apa Pada Bulan Pada Idul Fitri Ataupun Idul Atah Mudah-mudahan Kita Semua Apa Meskipun Yang Sudah Melaksanakan Puasa Ramadan Mudah-mudahan Kita Bisa Melaksanakan Puasa Syawal Karena Ada Sisa Bulan Syawal Tinggal Beberapa Hari Lagi Dan Mudah-mudahan Kita Semua Meskipun Sudah Keluar Dari Bulan Ramadan Tetap Memohon Kepada Allah 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 Ya Allah Sampaikan Kepada Bulan Ramadan Berikutnya Sampaikan Pada Idul Fitri Berikutnya Sampaikan Kepada Idul Adha Tahun Berikutnya Wa'a'inna Alasyam Walqiyam Dan Mudah-mudahan Kita Semuanya Diberikan Pertolongan Untuk Melakukan Puasa Dan Bangun Malam Dan Mudah-mudahan Pada Idul Fitri Dan Idul Adha Yang Akan Datang Pada Idul Adha Yang Akan Datang Kita Diberikan Rizki Oleh Allah Ta'ala Sehingga Kita Semuanya Bisa Berkorban Untuk Menjembleh Kambing Atau Berkorban Secara Patungan Untuk Menjembleh Sapi Mengikuti Jejak Yang dilakukan Oleh Nabi Allah Ibrahim A.S. Dan Yang dilakukan Oleh Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Mudah-mudahan Kita Semua Selalu Mendapat Hidayah Dan Taufik Dari Allah S.W.T. Kita Semua Selalu Konsisten Dan Istiqamah Dalam Melakukan Dan Mengerjakan Sunnah-sunnah Nabi S.A.W. Sehingga Kita Semua Senantiasa Dijalan Yang Diridai Oleh Allah Dijalan Yang Diridai Oleh Baginda Nabi Dijalan Yang Diridai Oleh Ulama Aslafun As-Salihun Mudah-mudahan Kita Semuanya Selalu Dikumpulkan Dengan Orang-orang Yang Soleh Anak Kita Menjadi Anak Yang Soleh Saliha Taat Kepada Perintahnya Allah S.W.T. Taat Kepada Orang Tua Taat Kepada Guru-Gurunya Taat Kepada Perintah Agama Dan Diberikan Usia Kita Dipanjangkan Umur Kita Dalam Keadaan Sehat Wal-Afiah Fi Khairin Wa-Afiah Kita Cukupkan Kajian Kita Sampai Sampai Pembahasan Solat Id Dan Yang Berkaitan Dengan Id Dan Kita Akan Berjumpa Pada Kesempatan Yang Lain Wa Billahi Taufiq Wal-Hidayah Summar Ridha Wal-Inayah Wassalamualaikum War-Rahmatullahi Wabarakatuh successes Pem Bout Dib Bo 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 Terima kasih telah menonton